Intro Assalamualaikum Wr. Wb Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang operator matematika di Pascal Di video sebelumnya kita ada tugas untuk mencari pilihan persegi panjang Pertama, definisikan programnya dulu Namanya disini pilihan persegi panjang Ini cuma untuk mencari pilihan persegi panjang Kemudian saya use CRT-nya untuk clear screen disini Disini ada cons sebagai multiplayer yaitu 2 2 ini adalah pemula dalam mencari keliling persegi panjang Kemudian saya clear screen untuk membersihkan layar pada saat memuat tampilannya nanti Kemudian disini saya membuat keterangan program untuk menghitung keliling persegi panjang Kemudian saya buat pesan masukkan panjang Dan disini saya akan baca inputan panjang dari user Kemudian disini lebar Selanjutnya rumus kelilingnya yaitu pengali dikali panjang ditambah lebar Disini panjang dan lebarnya dihitung terlebih dahulu dengan meletakkannya ke dalam tanda kurung Karena jika tidak maka perkalian akan diprioritaskan dalam matematika dibanding tanda tambah disini Kemudian disini saya outputkan kelilingnya dengan dua angka di belakang koma Kemudian disini ada read ln untuk menahan layarnya agar tetap tampil setelah program dijalankan Nah di video sebelumnya kita contohkan dengan read key ya Kemudian kita jalankan dia bersihkan karakter-karakter yang muncul dan disini panjangnya itu berdasarkan inputan user misal Kita buat disini 5 Kemudian lebarnya 6 Nah jika ini berhasil maka harusnya 22 Nah disini berhasil muncul 22 dan dengan aturan yang kita buat yaitu dua angka di belakang koma disini Kita lanjut ke operator matematika ya Kita contohkan saja langsung disini operator ya Kita save Kita buat Operator Matematika Jangan lupa lepas untuk ekstensinya Disini sudah sesuai dengan path yang diharapkan di dalam folder results Kemudian kita buat disini program operator sederhana Seperti biasa kita gunakan CRT nya Kemudian kita masukkan variable Disini kita masukkan yang pertama area A Kemudian untuk menampung inputan kedua nanti D Kemudian jangan lupa hasilnya juga didefinisikan disini sebagai integer Nah teman-teman bisa menggunakan tipe data A Tapi untuk contoh hari ini kita menggunakan integer terlebih dahulu Selanjutnya kita mulai program kita dengan kata kunci begin Dan disini kita clear screennya dulu Selanjutnya yang A nya kita disemisikan nilainya sebagai 5 Ini sebagai contoh teman-teman terserah mau menggunakan angka ini atau menggunakan angka yang lain Disini B Kita buat dia 6 Nah hasil kita buat rumusnya A ditambah B Ini mungkin lebih cocok dinamakan program penjumlahan mungkin Nah selanjutnya kita outputkan hasilnya dengan hasil penjumlahan A ditambah B adalah Kita menunjukkan disini hasil Kemudian bisa kita tutup dan kita tahan layarnya menggunakan readln atau readkey Kemudian kita tutup programnya dengan n Kita coba run Nah disini hasil penjumlahan A ditambah B adalah 11 Itu contoh penjumlahan ya Disini kita langsung berikan nilai variable A dan B nya Nanti teman-teman bisa sesuaikan kalau mau menggunakan inputan dari user ya Tenggal kita baca dulu dengan kata kunci read ya Operator matematika ini sendiri ada berbagai macam Ada kali, ada bagi, ada jumlahan, ada pengurangan, dan ada yang lain juga itu ada mod Dan ada yang lain juga disk Ini simbol perkalian disini adalah simbol pembagian Disini ada penjumlahan, pengurangan, dan ini mod ini sisa bagi Dan ini disk adalah pembagian dengan hasil bilangan bulat Misalnya 5 disk 2 itu hasilnya 2 Karena hasil pembagiannya itu sudah merupakan bilangan berkoma Baik untuk teman-teman yang mau latihan Silahkan cari luas persegi menggunakan operator Sebenarnya sudah kita gunakan di video-video sebelumnya Dan ini hanya untuk memperdalam saja lagi Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Silahkan di-share ke teman-teman yang lain Siapa tahu ini bisa menjadi amal jariah teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya